Halo guys, selamat datang di channel youtube gue Evan Syaputra Jadi di video kali ini gue bakalan bermain game Yang pastinya banyak dari kalian yang udah pada tau Baik itu kalian nonton animenya ataupun baca komiknya Yaitu game One Punch Man Open World Atau disingkat dengan OPM Ya akhirnya ini game udah rilis ya untuk Play Store Indonesia Jadi buat kalian yang mau download Versi Android maupun versi PC Silahkan cek link di description video yang gue sediain ya Oke dan sekarang seperti yang bisa kalian lihat Gue udah masuk ke dalam gameplaynya Dan ini masih tutorial ya Nih kalian bisa lihat juga untuk detail grafisnya ya kan Dan efek-efek dari skillnya Dan untuk kamera viewnya itu udah auto lock ya Jadi buat kalian tinggal nyerang-nyerang doang Untuk monsternya itu udah pada auto lock Oke disini ada cutscene Seperti biasa gue bakalan skip Nah ini gue udah punya skill 1 Nah kira-kira begitulah bentukan skillnya Oke skill kedua gue kebuka Nice Wah menurut gue sih visual karakternya itu Bagus banget ya detail-detailnya Tuh kalau bisa lihat juga Dan untuk pergerakan karakternya itu Nggak ada kaku-kakunya sih menurut gue ini Tuh anjay Sumpah ini nostalgia banget buat kalian yang Suka nonton anime Wah anjay Oke untung bisa sempet ya kan Buat kalian yang suka dengan komik maupun Nonton animenya sih Ini seru banget coy Gue sih sempet ya dulu Nonton anime One Punch Man Tapi nggak terlalu ngikutin coy Tapi gue tau kok ini Hero utamanya Yaitu Saitama ya kan Tapi ya sayangnya Gue nggak terlalu ngikutin Oke hampir kena Wup Anjay gue kena dikit coy Let's go Nice Oke Nah Rata kan lu Anjay Kita pindah tempat lagi coy Sekarang ini Apa lagi skillnya nih Itu ngapain Anjay Apa itu coy Wuh GG Waduh Dia auto luck sih Jadi rada susah juga ya Kalau misalkan dia ngelock musuh yang jauh itu Aduh Bakalan ribet coy Sebenernya Ya ada untung ruginya juga sih Kalau Game beginian Ada auto locknya Karena kalau ada auto lock itu Kita juga bakalan jadi mudah ya Untuk nargetin musuhnya Aduh Anjir Waduh Sorry sorry guys Gue jadi nggak fokus Karena kebanyakan Bacotannya coy Disini gue disuruh ngekill Gaien Oke udah Wah ada cutscene lagi Anjay Keren banget dia ya kan Botak-botak ini Overpower coy Wah anjay Itu apa coy Anjay darahnya Panjang juga ya Tuh Kali 20 darahnya tadi coy Tapi Wah anjay Iya elah Nggak bakalan Lu kira Saitama ini Apaan Wah anjay Gue kena coy Nggak sempat Ngeinder gue Oke nice Anjay Gimana itu ngeindernya coy Hmm Kita Kita Hajar aja terus ya kan Wop Tidak kena Disini juga ada serangan kritikal ya Pastinya Anjay Sabar co Wah anjay Ya tapi nggak ada rasa sih Damage bossnya Wah anjay Itu dia ngapain Ngamuk mulu Bossnya Anjay Jadi kita Mesti cepet-cepet ya Untuk Ngekliknya itu Oke Nice Hmm Mati dah ini bossnya mah Dia nggak lihat apa Saitama gue Overpower Lah Ternyata darah bossnya Nggak kurang coy Oke Let's go baby Tinggal kali 10 lagi Berarti udah setengah darah dia Kurangnya ya Ya elah Lari-lari mulu dia coy Nice Hampir kena gue tadi Oke nice banget Wah Kenapa lagi nih Kayaknya masuk cutscene lagi ya Anjay Wah Udah keler aja coy Wah Oke Lanjay kok gue balik lagi disini Wah nggak ngerti gue ada sumpah Apa ada misi-misi khusus ya Yang harus gue kelarin tadi ya Biar bisa menang lawan bossnya Oke let's go Yaudah lah Gue nggak tau juga Ini Wah bisa ganti switch Nih Kalau kalian main di pc Itu bakalan bisa mencet tap gitu ya Dan untuk Kalau main android Gue rasa sih Ngetap musuhnya ya Tapi gue juga kurang tau juga sih Kalau untuk yang di android coy Karena gue ya Nyobain versi pc-nya ya Sumpah ini kok Gue balik lagi kesini cuy Aduh Aduh Gue udah salah nih Yang gunain Skillnya Yaudah lah Nggak apa-apa ya Kita Hajar-hajarkan lagi Atau emang Tutorialnya itu dua kali ya Bisa jadi sih Aduh Gue gunain skill Mana musuhnya udah mati Oke nice Sekarang udah terbiasa ya kan Tadi gue Hampir gagal Jadi kita harus main cepet-cepet disini ya Kita hajarkan Baju gue Tiba-tiba hilang itu Let's go baby Kita hajarkan aja Semua Jangan takut-takut ya kan Selagi Kita pake karakter yang Overpower Anjay Masih kena Ops Tidak bisa cuy Cukup sekali ya kan Wow nice Ntar kita Coba liat dulu ya Ini Bener-bener dua kali cuy Tutorialnya Atau ada misi-misi khusus tadi Gue juga nggak Ngeh anjir Waduh Gagal lagi Skill gue jadinya Kampret itu Malah nabok Tapi ya musuhnya Pada lembek-lembek gitu ya Aduh Yah elah Gue ngehindar Malah maju ke depan bossnya Anjir Kita harus fokus ngekill Giant gini ya Karena itu questnya Biar ya quest gue Cepat kelar Dia kan nggak ada Waktunya juga ya Terus tadi gue Kenapa anjay Wah ketemu gue Wah ada Nggak juga sih Let's go baby Hmm Wah sempurna Ini guna yang Di Atas hp gue itu Apaan ya Gue juga belum tau sih Banyak juga ya Fitur-fiturnya gue yang Belum tau cek Ya secara kita baru main ya kan Wah kita Apakah kita harus ngumpulin 100 ultimate gitu Atau 100 pukulan gitu ya kan Bisa guna Biar bisa gunain ultimate nya Jadi kita harus cepet-cepet nih Wah dia lari lagi ci Jangan lari lah Ya Allah Cepet-cempetan dia Kita main cepet ya kan Let's go baby Hmm mampus dah lo Nice banget Apa lu ah Musuhnya di one pass min itu gede-gede ya Astaga Let's go Gue gak tau ya Ini cara kelarin Tutorialnya gimana Ada tadi Nice banget Tidak kena damage Yah Dia lari lagi Sempakku udah Aduh Aduh Bikit lagi nih 100 Aduh Oke apakah udah nyampe Nah udah sampai Kita langsung ultimate Yah Yah Allah Dia lari dong Astagfirullah Ayo lah Yah elak Si kampri nih Pas banget larinya cok Sumpah dah Timing gue sih Jelek banget ya Nice Oh jadi bener ya Kita harus ngejar Untuk ultimate nya itu Jadi tutorial aja Gue ngulang Ya baru satu kali sih Tapi Namanya juga ngulang ya Let's go Oh Bam Wah mampus loh Kena Anjir Ngeri juga coy Nah kayaknya kita udah menang nih Wah anjir Ternyata apakah cuman mimpi Wah bener Ternyata kita cuman bermimpi Wah disini gue Maka karakter yang beda lagi nih Oke kita coba Itu apa ci Wah sumpah Gue gak Anjir gue Maka karakter yang mirip Flash Wah itu apaan Sumpah makin banyak ya Pencetan-pencetannya Indah itu gue bertarung Sebagai Flash sekarang Aduh 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 Wah dia Damage gue sih gak berasa ya Jadinya ke dia ya Emang darahnya aja sih yang panjang Aduh Wah itu kayaknya ngecharge Wanjai Wah gue ngapain Sumpah pusing gue liat Mie karakter Ini kok mirip monster yang di Dragon Ball gitu ya Oke nice Untung gue sempet menghindar Marah dia Wanjai Aduh Emang gitu timingnya apa enggak ya Aduh kena lagi Kayaknya sih Oke gue cobain ultimate nya Nice Untuk ultimate itu bakalan Cutscene gini ya Bagus juga sih menurut gue Wuh ternyata dia pakai peralatan Yang bikin dia Bisa cepet Larinya atau Pergerakannya ya Oke disini Wah darahnya Masih panjang coy Sumpah Aduh dia lari Wuh bisa di spam coy Airnya itu Tergantung energi yang kita punya ya Aduh Oke gue ngecharge dulu deh Ntar Pam Mampus dah lo Ya Allah itu Rusu banget Sumpah Gitu nya coy Oke kita spam Wanjai Sumpah itu apaan dah skillnya Aduh Wah sumpah gue ngindernya gitu Gimana anjai Wah GG GG Tuh Kalian lihat itu apaan coy Mirip Peter Zeus Anjir Sumpah Ini mago yang mati Anjir Wah kenapa ini Lah Wah apa emang Alurnya begitu ya Wah si Kampret Budain ultimate lagi dia Kayaknya sih emang gitu ya Alurnya Wah 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 Tuh kan Bener emang gitu Alurnya coy Terus gue berjuang dari tadi Buat apaan ya Oke disini Kalian bisa lihat juga Untuk movement Apapun kamera ya Disini Nih Kalian bisa lihat juga Untuk preview kameranya Oke Eceps Disini gue disuruh kemana Oh ini Ada Navigatornya ya Wah Untuk Kameranya sih terlalu cepet ya Gak apalah Eh Gue malah klik itu lagi Ini kos gue kemana Oh sini Oke gue skip lagi dialognya Oke Apa nih Gue disuruh ngapain Ke Wah ada yang ke unlock nih Triple staff Lily Lightning max Mailman Wah ini Hero-heronya ya Anjay Jadi cewek gue sekarang Wah disini Ini Kayaknya full manual ya Cuy ya Oke untuk ini Gue bakalan Percepet aja ya Wah tau Ya gak bisa ya Yaudah lah Gue pencet-pencetin Gini aja Iya cowo Astaga Apa itu Anti Disaster Measure Oh disini kita disuruh Bikin Name your action squad Oke kita bikin Nicknya last king ya kan Nice Nggak belum ada yang pake Sistem login successful Yolah gua mau bertarung lagi nih Oke Gue kemana lagi sekarang Untuk Explore nya itu Berarti kita harus masuk-masuk dungeon ya Nih Kalian bisa lihat Gue sekarang masuk chapter 1 Stage 1 Oke Jadi disini kita bisa pake total 4 hero ya Wah sayang banget Kalau ini game Bisa ketemu orang lain sih Mantep ya Tapi untuk Progress nya kita Masuk ke dungeon coy Aduh sayang banget sih Tapi udah lah mau gimana lagi ya Oke nice Nice banget Anjay Kayak orang gila dia Aduh gua Kadang itu muncul Kadang kagak cowo Jadi gua bingung Mau mencetnya Oke let's go Aduh Ini Damagenya udah Lembek ya Nice Mampus kan lo kena Pokoknya kalau ada begituan Kalian harus mencet cepet ya Anjay gua Wuh Ternyata selama ada energinya Itu bisa cuy Nice Wuh Itu energi gua kenapa anjay Jadi kalau Kita mencetnya itu bener Ya Allah Kita spam terus Ya ampun Dia naruh apa itu Oke udah Kali 5 aja darah dia Gua perlu nyadar coy Nice Kena ini Nah Mari kita Matikan bossnya Darahnya sih udah sekarat tadi ya Mudah-mudahan langsung mati cuy Tuh kan Kalian bisa liat visual Efek dari Oke action complete Visual efek skillnya itu mantep banget cok Berarti kita disini Maka sistem gacha ya Untuk dapetin hero-heronya ini Nah jadi buat kalian player-player Sultan ya kan Bisa banget Ngespin hero Apalagi dapetin Hero tier Yang bagus-bagus ya Nih Hero gua aja tiernya SR doang Dan disini gua disuruh nge-upgrade hero gua Untuk naikin level Oke Gua langsung disuruh Ntar gua disuruh kesini nih Kita masuk ke stage kedua ya Di chapter pertama ini Ternyata cuman ada 2 stage Di chapter pertama ini ya Udah lah kita Gasken aja dulu ya kan Increase damage Del by 40% When attacked by technical type Character Wuh kalau kita Gunain teknik tertentu Bakalan naikin damage Sebesar 40% ya Oke ini main karakter Wuh kita bisa ganti Nih kalian bisa lihat juga ya Untuk statistiknya itu Tergantung Type Type-nya ini Nah itu bakalan naikin damage kalian ya Jadi Harus Lihat-lihat juga ya Untuk elemen sih menurut gua itu ya Lebih ke arah elemen Oke Hmm Narik-narik Wuh ini dia pake nuncaku cuy Wuh Oke Jadi kita harus main cepet-cepetan ya Wuh Kalau Misalkan itu penuh Dia bakalan bisa 2 kali ya Panjai gua nge-spam-spam doang Gak tau gua Udah kombo-kombonya Benteng main ya kan Nice Udah rabosnya Sisa kali 12 nih Nice Panjai kena ada Apa dia itu Dia gak tau apa Hero gua udah overpower Walaupun ranknya doang sih Yang burik Hehehe Kalo kita nge-damage terus Dia bakalan penuh ya Untuk yang di atas HP gua itu Kayak hero yang mirip flash yang gua pake tadi Anjay gua kena cok Oke kita coba ultimate Nice Kena Anjay commands Panjai Tuh Wah Mantap sih Menurut gua ini mah Tuh Langsung mati Nice banget Justice Apa itu Oke Oh ini nih Nah kan Untuk sistem drawnya itu Atau dapetin hero nya ya Jadi kita harus gacha Wow Yang gue dapetin hero rank R Ante itu kartunya atau apa Gue juga gak ngerti Nih kalian bisa lihat Oke disini kita bisa nge-upgrade Impression arm So Oke Oh kalau kita dapetin itu bisa nge-unlock ini ya Oke kita aktifin Oke tuh kalian bisa lihat juga ya Efek-efek spesial dari armless nya ini Oke congratulations katanya Bentar gue mau lihat-lihat menu entrance nya ini Ini kayaknya untuk Apa itu namanya Quest cuy Nah kayak daily Quest nya itu sampai 7 hari ya Gak daily nya juga sih Kayak semacam quest Pokoknya sampai 7 hari gitu Dan ada limit waktunya itu Kitar 14 hari doang Dan gue bisa dapetin Saro Saro Satu SSR ya Nih Kita bisa milih antara tiga ini Terus ada bonus first top up juga Gue dapetin satu hero Terus ada grovan juga Nice Nih buat kalian yang mau Dapetin semua ini Kalian bisa beli Kalau untuk ngebuka yang ini Kalau mau gratisan bisa juga ya Nih kalian tinggal Kelarin sesuai perintahnya Disini juga ada Seven days skin Oke gue climb Gue dapetin apa itu Tuh disini juga banyak Apa tadi namanya Used to get energy Oh ini energi ya Oke disini ada Tempat belanja-belanja lainnya Tuh ada Monly goodies Dan weekly nya juga ya Goodies cuy Malah goodies Terus ada draw pack nya juga Wow Tuh Buat kalian Pokoknya Sultan-sultan Bahagia Kalau main ini game cuy Bisa belanja sepuasnya ya kan Nah Kalau player Free player ya itu Bisa Dapetin yang gratis-gratisan doang Disini juga ada battle pack Character field accents Arm field accents Wow banyak World shock Gold shock Wow Kalau kalian belanja disini sih Puas banget ya Disini juga Wow gue dapetin Wow kita bisa dapetin Hero genos kah Complete the following quest Oh jadi gue harus Kelarin semuanya ya Berapa quest lagi nih Empat Lima nih Kalian lihat ya Apa quest yang disuruhnya Oke guys Mungkin sampai sini dulu aja ya Untuk review game kali ini Buat kalian yang suka dengan gue Bermain ini game Atau mau kelanjutan part 2 nya Silahkan klik like Yang komen Dan juga buat kalian yang mau Rekomendasiin gue Game-game menarik lainnya Silahkan komen juga And see you in the next video Bye bye guys